Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Putri Lestari Hari ini kita akan membuat salmon cutlet dan rosdar Membuat salmon cutlet diperlukan 100 gram salmon, lemon, lada, garam, bawang putih bubuk Dan untuk menambahkan rasa disini saya menyiapkan oregano, rosemary, dan thyme Kita telah jeruk lemon Kita ratakan ke seluruh bagian Lalu tambahkan garam dan ade Seluruh bagian Lantukkan sedikit buang putih bubuk Lalu ratakan Lantukkan sedikit Setelah dibumbui Lalu kita istirahatkan selama 5 menit dalam kocos Selama 5 menit kita keluarkan salmonnya Kita masukkan selama 5 menit di bagian kulitnya terlebih dahulu Sekarang menarik Kita akan menit dalam kocos Terlebih dahulu Kita balik Kita balik Kita balik lagi 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 ini dia hasil salmon cutletnya selanjutnya kita akan membuat rosdak untuk membuat rosdak kita membutuhkan daging bebek minyak rosemary lemon garam dan juga lada kita panaskan terlebih dahulu ovennya lalu kita memarinasi lain bebeknya itu kita prasih diri lemon tambahkan garam selalu dimarinasi kita pindahkan seluruh ayam tambahkan sedikit minyak lalu pijat-pijat agak gunanya merata tambahkan tambahkan ovennya sudah panas setelah oven panas kita masukkan ada oven kita tunggu kurang lebih selama 15 menit lalu akan kita cek lagi dan kita balik 15 menit kita lihat wangi lalu kita balik balik jadinya kita masukkan lagi kita tutup kembali dan kita tunggu selama 15 menit lagi kita tutup kembali kita tutup kembali kita tutup kembali ini untuk baliknya dan ini kita lihat marisnya untuk lalu kita tutup kembali kita tutup kembali kita tutup kembali dari yang tadi dikeluarin ditambahkan olesen maju lalu sekarang kita tutup kembali kita tutup kembali ini dia hasilnya roasted duck kita akan pindahkan terlebih dahulu ke piring hasilnya roasted duck ini dia hasil roasted duck yang kita masak selanjutnya kita akan melakukan tes tingkat kematangan apakah adanya matang sampai dalam yaitu dengan cara menyayatnya atau memotongnya selamat menikmati